selamat menikmati ini sudah hampir akhir Juli sudah minggu kedua kita dalam keadaan lockdown tapi percayalah bahwa kita sanggup melewat ini semua karena Allah adalah sumber kuat kita mari kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat ya Allah sumber kuatku hanya kau milikku di surga tiada yang ku ingini di bumi hanya kau tak kuandalkan kekuatanku namun yang pasti kau tetap selamat menikmati Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku dan baganku selamanya selamat menikmati selamat menikmati tak kuandalkan tak kuandalkan kekuatanku selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa merasa full confidence penuh kepercayaan di dalam menghadapi krisis hingga kini kita semua sadar dan tahu bahwa kita sudah mengalami selama lima bulan krisis ini COVID-19 COVID-19 sudah banyak menelan korban dampak dampak terhadap ekonomi juga sangat buruk nah sampai hari ini di dunia masih belum mendapat jawaban kapan virus ini akan berakhir obat yang ditemukan masih bersifat trial atau percobaan namun kita tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam dua tewarih 20 ayat 1 sampai 30 nah sebelum kita merenungkannya saya ajak saudara sekalian untuk tunduk kepala dan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih karena engkau memberikan kami kesempatan yang indah di tengah-tengah kesulitan di minggu-minggu dan bulan-bulan ini kami boleh terus bisa mendengarkan firmanmu kami berdoa Bapak kiranya apa yang kami dengar sungguh-sungguh memberkati menguatkan kami di dalam iman kepercayaan kami dan tolong hambamu yang menyampaikan firmanmu agar engkau urapi dia sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan dan kami sekalian diberkati kami serahkan firmanmu dan hambamu di dalam nama Tuhan Yesus amin saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus ketika saya merenungkan tentang virus COVID-19 ini saya diingatkan tentang cerita Raja Yusafat yang diperhadapkan dengan masalah sangat besar lebih dasyat lebih besar lagi dari virus corona karena yang dihadapi bersifat apa namanya musuh-musuh yang sangat kuat sekali ya ini musuh-musuh yang hendak menyerang membinasakan mereka musuh-musuh tersebut adalah pasukan Bani Moab Bani Amon dan pasukan orang Meunim secara manusia saudara-saudara Raja Yusafat pasti sedang membayangkan akan mengalami pemusnahan akan tetapi saudara-saudara sebagai seorang raja yang percaya kepada Tuhan ia tahu kemana ia harus pergi ia tahu kemana ia harus pergi membawa persoalannya secara tepat sekali ia datang kepada Tuhan yang ia percayai karena Tuhan yang ia percaya berkuasa lebih berkuasa dari semua penguasa-penguasa lebih dari semua kekuatan-kekuatan yang ada karena ia percaya kepada Tuhan maka ia bisa memandang musuhnya dari kacamata Tuhan dan ia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia dan bangsa Israel untuk menang saudara tema yang saya angkat dari dua tawarih pasal 1 ayat 1 sampai 30 adalah saudara-saudara full confidence in crisis atau penuh kepercayaan dalam krisis saya menemukan ada tiga prinsip atau tiga rahasia yang perlu kita ambil dalam usaha Yosafat menghadapi musuh-musuh atau persoalan yang berat saudara yang pertama mari kita melihat Yosafat menyadari kebutuhannya ini penting sekali dalam setiap persoalan yang kita hadapi kita harus tahu kebutuhan kita kebutuhan yang terbesar itu apa Raja Yosafat menyadari bahwa ia mempunyai kebutuhan yang sangat besar kebutuhan yang besar itu adalah Tuhan dan kuasa Tuhan mari kita belajar saudara bagaimana pentingnya mengenal kebutuhan kita dalam kebutuhan kita yang terbesar dalam menghadapi krisis saudara yang kekasih memang kebutuhan kebutuhan menyadari kebutuhan besar tidak secara otomatis mendorong kita berdoa mengapa saya katakan demikian karena kita manusia kita lebih cenderung mencari jalan pintas ini adalah fakta saudara-saudara adalah mudah mencoba atau membaca cerita dalam pasal ini dan melupakan apa yang dilakukan oleh Yusafat ketika ia mengambil memanggil bangsanya untuk berpuasa dan berdoa ketika menghadapi krisis tetapi saudara-saudara coba tempatkan diri saudara dalam situasi Raja Yusafat saat itu saya yakin secara manusia atau secara alami saudara akan panik dan takut betul atau tidak saudara jadi coba bayangkan seandainya Yusafat panik apa yang akan dia lakukan dalam kepanikannya adalah sangat mungkin bagi Yusafat akan Raja Yusafat akan memanggil pemimpin pasukan perangnya untuk mempersiapkan diri melawan dengan kekuatan senjata mereka tetapi saudara-saudara ia tidak melakukan seperti itu aneh bukan melainkan yang ia lakukan adalah langsung berpaling kepada Tuhan dan memanggil bangsanya untuk berpuasa dan berdoa ini luar biasa mungkin saudara-saudara Yusafat bukan saja panik dan takut kalau dilihat di segi lain bahkan mungkin dia akan marah dengan Tuhan mengapa karena dia barusan saja mengadakan pembaruan untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan kalau kita melihat di 2 Tawari 19 pasal sebelumnya ayat 4 dan 11 dalam situasi itu saudara-saudara Yusafat bisa saja berkata kepada Tuhan aku sudah bekerja keras untuk mengembalikan umatmu kepada engkau dan menyuruh mereka membuang berhala-berhala mereka karena engkau layak untuk dipercaya tetapi lihatlah sekarang bagaimana pasukan-pasukan kafir pasukan orang-orang yang tidak percaya akan engkau hendak membidasakan kami alas seperti apakah engkau mungkin dia berkata demikian saudara banyak orang akan merasa seperti itu bila mereka sudah ada atau sudah setia mengikut Tuhan lalu tiba-tiba dihantam oleh berbagai masalah seperti saudara-saudara mungkin seseorang yang kena sakit berat kehilangan pekerjaan usaha bangkrut dan lain sebagainya mereka bisa menjadi marah dan mengeluh mereka mungkin berkata kepada Tuhan engkau tidak adil Tuhan kami sudah berusaha mengikutimu dengan setia dan melakukan pekerjaan pekerjaan dengan setia tetapi kami dihantam dengan persoalan sedangkan lihatlah orang-orang yang tidak percaya dan engkau lihat mereka mereka bersuka cita sedangkan kami menderita mereka bisa menikmati hal-hal yang baik akhirnya mereka bersedih dan daripada merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan mereka yang kecewa akan marah kepada Tuhan tetapi Yusafat saudara-saudara tidak seperti itu ia melakukan apa yang tidak dilakukan secara otomatis dalam krisis ia berdoa dan berpuasa saudara yang kekasih dalam Tuhan reaksi alami lainnya yang bisa dilakukan oleh Yusafat adalah percaya akan pasukan tentara perangnya hal ini wajar saudara-saudara karena dua tawarif 17 ayat 19 mencatat tentang satu organisasi dan kekuatan militernya ia telah mempersiapkan mereka untuk perang secara logika merupakan hal yang mudah untuk dipikirkan nah saudara Yusafat mungkin berkata kepada tentara perangnya ini tujuan kalian dipersiapkan ayo panggil semua pasukan tentara ayo kita melawan musuh kita akan tetapi saudara-saudara daripada percaya akan kekuatan pasukan militernya Yusafat mengakui sangat-sangat luar biasa Yusafat mengakui kelemahannya dan memanggil Tuhan untuk menolong mereka menghadapi krisis ia meletakkan kepercayaan secara penuh kepada Tuhan ia menyadari bahwa ia akan dapat melakukan sesuatu setelah ia berdoa atau dengan kata lain sebaliknya ia tidak mungkin dapat melakukannya sebelum ia berdoa dia tahu betapa pentingnya doa itu bagi Yusafat berdoa adalah mencari kehendak Tuhan berdoa berarti merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berkata kepadanya Tuhan saya tidak mampu dan saya mau mengandalkan engkau ia juga percaya bahwa berdoa juga merupakan senjata yang terkuat jadi saudara-saudara karena itu ia menolak menolak godaan untuk panik ia menolak untuk marah kepada Tuhan ia menolak untuk lebih percaya kepada pasukan tentaranya ia menyadari kebutuhan yang terbesar adalah Tuhan maka ia berdoa dan berpuasa saudara yang kekasih mungkin ada yang berkata mungkin saudara berkata saya akan melakukan seperti itu bila saya membuat pernyataan bila saya menghadapi persoalan saya akan melakukan persis seperti itu bila saya menghadapi persoalan benarkah demikian kita harus berhati-hati saudara di dalam membuat satu pernyataan seperti itu tanpa pertimbangan yang matang untuk mengerti ceritanya kita harus melihat bagaimana Yosafat kita lihat bagaimana Yosafat memanggil umatnya untuk berdoa dan berpuasa bagi Yosafat hal tersebut adalah satu sikap merendahkan diri saudara karena itu bersediakah kita merendahkan diri ini adalah bagian yang perlu kita renungkan dengan baik-baik jadi jangan hanya sekedar meniru Yosafat saudara yang kedua kita melihat menyadari kebutuhan besar diperlukan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan orang lain ingat Yosafat adalah seorang raja di zaman dulu kebanyakan raja adalah orang orang yang sombong gengsinya besar mereka tidak mau merendahkan diri mereka tidak mau kehilangan muka mereka mempunyai martabat untuk dipertahankan seorang pemimpin harus perkasa pendapat mereka dan berpengaruh dalam kepemimpinannya karena itu kepemimpinan semacam apa yang mau berkata kepada bangsa yang dipimpinnya saya takut saudara-saudaraku karena kita lemah dan kita tidak berdaya menghadapi musuh secara politik saudara-saudara ini bukan hal yang baik itu adalah pemimpin pecundang akan tetapi saudara-saudara apa yang dilakukan Yosafat ia mengakui rasa takutnya sehingga ia memanggil seluruh umatnya untuk berdoa dan berpuasa secara nasional berlutut di hadapan Tuhan berdoa dan berlutut di hadapan orang-orang yang dia pimpin betapa tidak berdayanya dia oh saudara yang kekasih bukankah sebaiknya sebagai seorang pemimpin Yosafat perlu berdoa di dalam kamar sehingga ia tidak dilihat oleh siapapun lalu sesudah itu baru dia berdiri di depan masyarakat atau umatnya dan berkata saudara-saudara sesungguhnya kita menghadapi musuh kecil tetapi tidak demikian saudara-saudara di pihak kita kita takut pasukan kita akan menumpas habis mereka kira-kira demikian mungkin dia katakan sementara kita berperang untuk melindungi bangsa kita berdoalah untuk menghadapi musuh saudara Yosafat tidak 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 khawatir tentang keberadaannya atau imajnya sebagai seorang politik sebagai seorang pemimpin di hadapan masyarakatnya ia tahu bahwa dia menghadapi masalah besar dan memerlukan pertolongan dari Tuhan jadi secara jujur ia mengakui kelemahannya dan memanggil Tuhan untuk memohon pertolongannya saudara-saudara yang dikasih Tuhan untuk menghadap Tuhan dalam doa kita harus bisa menempatkan diri kita tepat di hadapan Tuhan di hadapan Allah yang kudus dan mulia menyadari kebenaran ini saudara-saudara akan membuat kita sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan dalam buku klasik dalam buku klasik John Calvin yang berjudul The Institute of the Christian Religion ada bagian pengajaran tentang doa dan ia memberikan beberapa peraturan yang sangat baik tentang berdoa dalam peraturan ketiga ia menulis kita datang sebagai pemohon yang rendah hati untuk memohon belas kasihan untuk ini ia menulis dalam peraturan ketiga bahwa setiap bahwa siapa saja yang berdiri di hadapan Allah untuk berdoa dengan merendahkan hati memberikan kemuliaan secara total kepada Allah meninggalkan seluruh pikiran tentang kemuliaan sendiri menyerahkan seluruh ide langsung harga dirinya dalam kebaikan tanggalkan seluruh jaminan pribadinya self insurance tidak boleh mengklaim apa saja untuk diri kita bahkan hal yang terkecil sekalipun kita harus menjadi tidak berdaya dan binasah dihadapannya kita memiliki contoh secara berulang kali tentang tentang ketundukan ini yang meratakan tingkatan kesombongan ia di dalam hamba-hamba Allah yang kepadanya masing-masing semakin semakin kudusnya dia semakin dia menunduk ketika ia berada di hadapan Tuhan ini sikap yang luar biasa di dalam berdoa nah saudara-saudara selanjutnya ia memberikan contoh dalam Alkitab seperti Daniel Daud dan Yesaya poin yang ingin tekankan adalah kita terlalu sombong gengsi untuk mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan kesombongan kita self-sufficient kemandirian dan self-esteem harga diri merampok kemuliaan Allah ketika kita menyadari akan kebutuhan kita yang besar saudara-saudara kita seharusnya merendahkan diri kita dan berdoa bukan saja untuk kita diri kita diri untuk tetapi untuk orang lain orang-orang Kristen lainnya yang dapat menanggung beban beban kita saudara tetapi ingat sekali kebutuhan kita mendorong kita berdoa kita harus mengerti bagaimana harus berdoa doa yosafat memberikan kita beberapa beberapa tuntunan bagaimana harus mencari Allah dalam berdoa jadi pokok yang kedua adalah pokok yang kedua adalah mengenal kebesaran Allah kita harus menuntun kita bagaimana berdoa ada dua pokok penting yang saya ingin bagikan dalam bagian ini saudara saudara yang pertama dalam doa doa kita seharusnya kita tidak saja mencari jawaban terhadap persoalan kita tetapi kita harus mencari Allah itu sendiri saudara perlu dicatat dalam ayat tiga Yosafat menjadi takut yang mengambil keputusan untuk mencari Tuhan kemudian ayat empat mencatat bahwa Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan ini bukanlah hal yang baru bagi Yosafat karena sebelumnya dalam dua tawarih pasal tujuh belas ayat empat sebagai raja dikatakan bahwa ia mencari Allah mengikuti jejak ayahnya saudara kata mencari itu sangat penting dalam bahasa Ibrani secara huruf ya artinya tersungkur di kaki to trample under foot dalam hal ini saudara tersungkur di kaki Allah dan biasanya sambil memukul mukul tanah waktu tersungkur tersebut saudara kita menemukan konsep yang sangat signifikan dalam doa Yosafat di dalam keempat ayat 6-9 ia fokus kepada Allah sendiri akhirnya dalam ketiga ayat berikutnya ia menyebutkan persoalan tersebut tetapi sekalipun ia menyebutkan persoalannya Allah adalah yang paling utama dan bukan persoalan persoalannya seandainya kita menghadapi pemusnahan dengan segera saudara-saudara seperti Yosafat akankah kita menjadikan Allah sebagai pusat yang paling sentral dalam doa kita pertanyaan lain mungkin dalam menghadapi krisis saudara-saudara waktu kita berdoa apa biasanya yang kita doakan apakah kita berkata Tuhan keluarkan saya dari krisis ini mengapa kita berdoa seperti itu biasanya karena kita berdoa seperti itu kita mau bebas dari dari bebas dan bahkan maunya dengan segera ya bila kita berdoa seperti itu kita sebenarnya kehilangan sesuatu yang krusial yang sangat penting dalam krisis kita secara tidak sadar menyingkirkan Tuhan dari hidup kita dan seperti saudara-saudara seperti pemilik lampu Aladin kita langsung menggosok ya langsung bertindak menggosoknya dan karena kita ingin memperoleh apa yang kita inginkan saudara-saudara dan sesudah itu kita mau menaruh kembali Tuhan dalam hidup kita hingga menunggu ada krisis lagi itu yang sering terjadi saudara pencobaan atau krisis seharusnya membuat kita mencari Allah itu sendiri karena dialah yang kita perlukan karena Allah adalah sumber kehidupan kita yang akan menolong kita kita jika kita memiliki Tuhan dan berpegang kepadanya walaupun kita tidak dilepaskan dari krisis maka kita akan dapat melewatinya walaupun kita kehilangan banyak hal seperti halnya ayub kita melihat yang telah kehilangan harta anak-anaknya akan tetapi ia dapat melewati persoalan yang paling berat dalam hidupnya seperti yang dikatakan di dalam dua tawarih disini kita lihat dua tawarih 20 ayat 7 Allah yang hidup adalah sahabat Abraham ingat saudara-saudara dalam Injil Yesus menyatakan bahwa dia adalah sahabat kita jadi saudara dia adalah sahabat sejati kita jadi kita tidak perlu takut dia mendampingi kita bahkan dia sudah memberikan hidupnya saudara mengakui Allah sebagai sahabat orang percaya adalah kunci dalam menghadapi krisis sayangnya para fisioterapi sekuler berkata bahwa Allah dan firmannya tidak cukup bagaimana dengan dengan saudara apakah di tengah krisis yang kita hadapi sekarang ini kita masih mau mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah sahabat orang percaya sahabat kita apakah mempercaya Allah di atas segala-galanya sudah cukup bagi kita sebagaimana John Calvin yang sudah saya kutip tadi berkata hanya Allah sendiri yang layak menerima semua kemuliaan jika kita datang kepada dunia meminta pertolongan maka dunia akan memperoleh bagian dari kemuliaan Allah tetapi jika kita datang kepada Allah sebagai satu-satunya perlindungan pertolongan kita kekuatan kita maka ia memperoleh kemuliaan itu saudara penderitaan kita harus mendorong kita untuk berpegang kepadanya berpegang kepada Allah dalam cara-cara yang baru dimana kita tidak akan dapat melakukannya tanpa kita didorong untuk berdoa kita harus datang kepadanya bukan hanya memberi permohonan kepada Tuhan tetapi mencari mengenal dia dengan lebih baik dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti kata pemasmur kemudian dalam berdoa kita harus mencari Allah seperti yang dinyatakan dalam firmannya doa Yosafat tenggelam dalam firman Tuhan dalam dua tawarih pasal 26 ia menyebutkan atribut Allah ya Tuhan Allah nenek moyang kami ini mengandung arti engkau memelihara mereka bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa termasuk mereka-mereka yang hendak memusnahkan kami itu maksudnya kuasa dan keperkasaan adalah ada dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau pertanyaannya mengapa Yosafat menyampaikan hal ini kepada Allah yang jelas saudara bukan memberikan informasi kepada Allah seolah-olah Allah tidak tahu ini adalah untuk mempraktekkan dalam pikirannya dan kepada pikiran bangsa yang dipimpinnya akan kebesaran Allah sehingga mereka penuh kepercayaan akan Tuhan setelah itu Yosafat menyebutkan tindakan Allah bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya sekali lagi Abraham disebut sahabat Allah di sini dalam Yesaya juga 41 ayat 8 Yokobus pasal 2 ayat 23 Sudara Yosafat mengingatkan Allah akan janjinya perjanjiannya untuk mendengar doa-doa umatnya ketika mereka berseru kepadanya dalam kesesakan dan sudara ini sebenarnya secara tidak langsung bahkan langsung mengutip doa dedikasi baik Allah di bangunan Solomon 2 Tawari 6 ayat 28 sampai 30 kemudian sudara-sudara kita melihat selanjutnya Yosafat menyebutkan permasalahannya jadi Allah dulu siapa Allah itu baru dia menyebutkan persoalan ia mengingatkan Allah bersumber ya mengingatkan Allah bersumber dari fakta bahwa Allah Israel menaati dia dengan tidak menghapuskan mereka dari orang-orang yang akan merebut tanah mereka nah sudara musuh mereka hendak memusnahkan Israel ini bukan harta milik mereka tetapi milik Allah yang hendak dimusnahkan karena Israel adalah kenyataan milik Allah akhirnya Yosafat mengingatkan kemampuan Allah dalam berusan dengan kepermasalahan berbeda dengan ketidakmampuan Israel sudara itulah satu doa yang agung ya karena berpusat ke dalam firman Tuhan sudara adalah sangat penting pada saat kita berdoa kita bisa mengutip ayat-ayat firman Tuhan janji-janji dalam firman Tuhan bagaimana siapakah Allah dan bagaimana dia menjawab doa bagaimana dia menyertai kita dan pokok yang ketiga sudara-sudara pokok yang ketiga yang terakhir sudara kepercayaan kepada Allah yang maha kuasa harus mengikuti doa-doa kita sudara ketika bangsa Israel berkumpul dan berdoa di baik Allah roh Allah datang datang kepada seorang nabi yang mendorong mereka untuk tidak perlu takut dan memberi jaminan bahwa Allah akan mengambil alih peperangan tersebut tanpa sama sekali mereka tidak perlu berperang pasal 20 ayat 15 sampai 17 nah ketika mereka mendengar perkataan nabi tersebut setiap orang tersungur menyembah Allah lalu sudara-sudara mereka memuji Tuhan lalu berdiri memuji Tuhan dengan suara keras nah cuma ada pertanyaan lalu bagaimana sikap Yusafat saat itu sebagai seorang raja kembali kita melihat disini kerendahan hati Yusafat jika dia sombong dia akan berkata tunggu dulu saya adalah raja saya yang memanggil kalian untuk berdoa dan berpuasa siapakah nabi ini yang berkata mendapat pesan dari Allah Allah yang seharusnya memberikan pesan melalui saya kira-kira demikian tetapi sudara ia rendah hati sehingga ia rela mengakui firman Tuhan melalui orang lain atau melalui nabi tersebut sudara lalu sesuai dengan pesan nabi Allah nabi dari Allah persoal keesokan harinya sudara-sudara kita bisa melihat orang-orang bangun dan berbaris medan peperangan sambil bernyanyi menyanyikan lagu pujian dipimpin oleh para pemimpin pujian akhirnya Tuhan melakukan keajaiban mujizat yang luar biasa para musuh saling membunuh satu dengan yang lain ini luar biasa sudara Tuhan mau tunjukkan dia yang berperang bukan kita jadi yang dilakukan oleh bangsa Israel hanyalah memungut memungut barang-barang daripada musuh dan merayakan kemenangan sudara yang kekasih yang kedua bergantung kepada Allah artinya taat akan firmannya di satu segi ada janji yang diberikan melalui seorang nabi namun di pihak lain diperlukan percaya dan bertindak contoh para penyanyi tersebut mempertaruhkan hidup mereka atas kebenaran firman Tuhan mereka kelihatannya melakukan kegilaan berbaris dengan tanpa membawa senjata di depan pasukan bersenjata penyanyi sudara yang menyanyi itu menyanyi pujuan kepada Allah melawan musuh yang lengkap dengan senjata sementara mereka berjalan yang nampaknya dalam misi kegilaan sudara Yosafat mendorong mereka memuji Tuhan dengan berkata percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh percayalah kepada nabi-nabinya firmannya dan kamu akan berhasil sudara pembebasan mereka adalah gambaran keselamatan kita dalam keselamatan kita tidak melakukan apa-apa sudara-sudara Allah yang melakukan semuanya itu tinggallah di dalam 17 tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Allah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu bahkan sudara-sudara iman itu sendiri adalah anugerah Allah jadi sudara-sudara kita tidak boleh sombong ya Efesus pasal 2 8 9 namun pada saat yang sama iman kita kepada janji Allah bukan saja persetujuan intelektual secara akal dimana kita berkata saya percaya tetapi kita tidak melakukannya pada hakikatnya sudara-sudara iman kita mati iman yang menyelamatkan selalu iman yang aktif tunjukkan itu taat seperti halnya dengan iman para penyanyi tersebut ditunjukkan dengan cara berbaris dalam medan peperangan hanya diperlengkapi dengan lagu pujian jadi sudara iman yang murni dalam Kristus sebagai juru selamat akan didemonstrasikan dalam kehidupan dengan sukacita tak akan firman Tuhan iman berkata saya percaya tapi saya tidak akan bertindak bukanlah iman yang menyelamatkan kemudian poin yang kedua bergantung kepada Allah selalu mendapat upah dari Allah saudara Allah tidak pernah mengecewakan mereka yang percaya kepadanya dan kepada firmannya namun perlu diingat saudara-saudara bahwa tidak berarti di sini Tuhan akan melepaskan setiap orang dari penderitaan atau kematian bagi yang percaya kepadanya ada banyak saudara-saudara orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka kehilangan kepala di penggal kepala mereka menurut Ibrani 11 tetapi saudara-saudara kehidupan di dunia bukanlah bukanlah pasal terakhir kalau kita ada buku pasal terakhir sudah tutup tidak saudara semua yang kehilangan karena Yesus akan memperoleh upah kekayaan di surga bila tidak berarti Allah berbohong tapi puji Tuhan Allah tidak pernah berbohong sebagaimana halnya bangsa Israel diperkaya dan memperoleh kemenangan maka dia pun akan diperkaya secara rohani melalui penderitaan kita jika kita memahami keperluan kita yang besar berdoa kepada Allah yang kita yang kita sembah Allah yang besar dan bersandar penuh kepada dia dan bukan kepada kekuatan kita nah saudara sebagai kesimpulan satu satu slogan yang populer yang biasanya ditaruh di kaca mobil atau di baju kaos no fear rupanya ini mempromosikan mempromosikan masyarakat yang percaya akan diri sendiri dalam krisis saudara sebagai orang Kristen kita harus bergabung dengan Yosafat yang menolak self-confidence untuk mengakui bahwa kita tidak mempunyai kekuatan kita powerless dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan tetapi mata kita harus tertuju kepada Allah Allah adalah keyakinan kita dalam krisis saya ingat cerita Corey Tan Boone yang penulis buku The Hiding Place dan yang selamat dari Kemp's konsentrasi Jerman biasanya ada orang datang kepadanya dan berkata Corey what a great fight you have nah menanggapi perkataan tersebut dia tersenyum dan berkata no no it's what a great God I have serasa kita perlu berkata demikian kita bisa penuh kita bisa penuh keyakinan dalam krisis jika kita mengizinkan kebutuhan besar kita mendorong kita berdoa merendahkan hati di hadapan Tuhan nah saudara mari kita simpulkan sekarang bagaimana kita bisa terhindar dari kepahitan terhadap Allah ketika kita dihantam dengan berbagai persoalan yang berat setuju atau tidak setuju kesombongan adalah faktor saudara-saudara faktor utama yang menghalangi kita berdoa jika saudara berdoa hanya untuk mendapatkan apa yang saudara mau daripada mencari Allah itu sendiri apa kira-kira yang menunjukkan tentang diri kita bagaimana kita dapat menyadari dan percaya kepada Allah kepada Tuhan ketika kita merasa Dia mengecewakan kita tentang sesuatu di masa lampau saudara saya berdoa Tuhan kiranya memberkati saudara mari kita berdoa kita tutup ibadah kita Bapak yang di sorga kami mengucap syukur atas firmanmu yang telah mengajar kami tentang rahasia dalam menghadapi krisis berat dan cerita Yusafat dan kami mengucap syukur atas Yusafat mampukan kami dengan rendah hati melihat bahwa kebutuhan kami yang terbesar adalah engkau bukan kekuatan kami bukan kekuatan militer atau kekuatan manusia karena engkau Allah yang berkuasa atas segala kuasa ajar kami bahwa dengan menyadari akan kebutuhan kami yang sangat besar akan mendorong kami untuk berdoa dan berpuasa merendahkan diri untuk senantiasa humble merendahkan diri di hadapanmu engkau dalam segala dalam segala hal dalam segala hal jadilah nyata di dalam hidup kami supaya kami mengandalkan engkau yakinkan kami bahwa dalam menghadapi segala macam tantangan yang berat bahwa engkau lah yang berperang untuk kami seperti dalam cerita Yosafat sedang jemaat yang dikasih Tuhan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan kiranya kasih dari Allah Bapak Nugrah Yesus Kristus Sang Putra serta damai sejahtera roh kudus yang melampaui akal dan pikiran kita akan memimpin hidup saudara dari sekarang hingga selama-lamanya Haleluya Amin Tuhan memberkati saudara sekalian selamat beraktifitas God God bless you terima terima